Pertama sekali, dengan saya hormat, saya ingin mengucapkan terima kasih dan setinggi-setinggi penghargaan kepada pasukan Barisan Hatabang, terutama kepada para dokter dan jururawat yang mengenakan BPI yang lengkap semasa bertugas semenjak COVID-19 melanda negara kita. Saya sendiri juga telah melalui pengalaman ini, di mana saya telah dimasukkan ke hospital Sibu selama 79 hari, dimasukkan selama 42 hari saya berada dalam keadaan kuama. Datuk pengurusi, berdasarkan laporan negara kita akan membelian vaksin Pfizer sebanyak ringgit Malaysia 12, berpuluhan 8 juta tak akan diedakan pada suku pertama tahun 2021. Soalan saya kali ini adalah, adakah vaksin tersebut sudah diuji di kawasan beriklin tropika seperti di Malaysia? Saya difahamkan bahwa vaksin tersebut perlu disimpan di bawah suhu negatif 70 darjah celcius dan kita perlu menyediakan alat penyejuk beku yang khusus untuk mengimbang vaksin tersebut. Adakah kita sudah mempunyai fasiliti tersebut? Adakah pengamal perubatan dan kesehatan kita sudah bersetia untuk bertabang dengan kesan sampingan vaksin tersebut? Adakah kita mempunyai kepakaran dan ilmu mengenai kesan sampingan vaksin tersebut serta lain-lain kesan yang akan datang? Sebagai contoh, masalah mungkin boleh berlaku sesuatu membuat pengantaran dan pengimpanan vaksin tersebut sama ada bagi hospital atau klinik di Sarike yang sedia maklum yang merupakan sebuah pandang kecil dan banyak kawasan pendalamang. Sebelum saya disahkan positif COVID-19, saya berkesempatan berjumpa dengan dokter di Sarike dan dokter tersebut telah memberitahu bahwa saya hanya mengalami teman biasa saja. Seminggu kemudian saya masih merasa curiga dengan keadaan kesehatan saya dan mengambil keputusan untuk pergi berjumpa dengan dokter bakar di salah sebuah hospital swasta di Sibu. Malahnya dokter bakar tersebut juga memberitahu bahwa saya hanya mengalami teman biasa. Saya masih lagi tidak percaya dan merujuk semula ke hospital umum Sarike untuk memohong ujian salingan COVID-19. Malahnya saya diberitahu batang basah itu bahwa hospital tersebut belum mempunyai kemudahan atau fasiliti untuk ujian salingan COVID-19. Saya masih berdekas untuk mengambil ujian tersebut kerana saya berasa ragu dan merasakan bahwa saya mempunyai simptom-simptom dijangkiti COVID-19. Selepas itu pada hari berikutnya saya pergi ke hospital Sibu tetapi mereka juga engkau melakukan ujian tersebut di atap saya kerana saya tidak ada konteks secara langsung dengan bersakit COVID-19. Pada malam saya dimasukkan ke hospital Sibu, saya telah berada dalam keadaan koma. Bayangkan sekiranya saya tidak berdekas untuk membuat ujian salingan COVID-19. Saya mungkin sudah meninggal dunia di rumah oleh kerana pihak dokter mengesahkan saya hanyalah mengalami demam biasa. Pada masa itu keadaan agak kuca kecil selepas COVID-19 merebak di negara kita. Selepas saya disahankan positif COVID-19, istri berserta anak-anak saya dengan segera menjalani ujian salingan di hospital Sibu. Sempol darah telah diambil dan terus dihantar ke hospital Kucing untuk ujian tanpa kesahang. Namun begitu, PH hospital Kucing menolak untuk membuat ujian terhadap istri saya dengan alasan bahwa istri saya tidak mengalami sintom kecalaan COVID-19. Jadi istri saya telah pergi ke hospital swasta di Sibu untuk menjalani ujian salingan tersebut. Dan istri saya disahankan positif. Bayangkan pada masa ini, situasi yang kami sekeluarkan alami amah huru-hara dengan menggelirukan. Datuk Pengkrosi, anak saya Ceki Wong yang juga merupakan asli negara dalam menjalani ujian salingan. Pada awalnya dia disahankan positif tetapi kemudian dia disahankan pula negatif. Keputusan ujian anak saya tidak konsisten kerana warus tersebut telah mati di dalam badan beliau. Tempoh korentin beliau sepatutnya tamat lebih awal tetapi sebaliknya dia telah ditahan agak lama iaitu selama 73 hari sebelum dipenangkan pulang. Sarike minta rumuskan Sarike. Ya saya gulung. Minta 30 saat lagi. Saya merasakan ahli keluarga saya dan termasuk saya sendiri telah dicatikan bahan kajian semasa kami telah disahankan positif COVID-19. Jika kita sudah mempunyai vaksin tersebut siapakah yang akan menjadi bahan kajian seterusnya? Rakyat di luar sana mengesyorkan bahawa vaksin tersebut perlu diuji terlebih dahulu pada ahli politik atau pemimpin negara untuk memastikan keperkesanan vaksin itu sebelum ianya diberikan kepada rakyat. Adakah kita sudah bersedia? Sekian terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sarike. Masa telah menunjukkan 12. Boleh bagi bandar kucing juga bekas pesakit COVID-19. Saya perlu adil. 5 minit saja. Saya bagi kinabat tangan 5 minit kemudian bandar kucing 3 minit. Keluruh jam tak boleh Dato' Speaker. Sela. Terima kasih. Kina batangan. Pemerusi, hari ini kita ada 2 kemudian.